Kisah dua saudara seperguruan jilid 6 Dengan perlahan-lahan, Tok Kohit Heng turunkan tubuhnya Kiambeng, Intiong Kie dan Ciong Haipeng dengan sebat gelar sepotong baju biru dan sepotong mantel kulit kambing, atas mana tubuhnya Kiambeng direbahkan, supaya dia ini tidak sampai demak dengan embun. Kiambeng rebah dengan kedua metu separuh tertutup, mukanya sangat pucat, mulutnya tersungging senyuman, suaranya tidak pedas, ia seperti hendak mengucapkan kata-kata, tetapi tidak mampu keluarkan itu. Menampak demikian, semua orang menjadi terharu sekali. Beginilah nasibnya satu jago, yang polos, yang mau percaya seorang licin. Selagi orang berdiam, Batara Surya muncul dari belakang gunung, memperlihatkan sinar kuning emas yang lemah, menembusi mega, menembusi juga pepohonan. Tanpa merasa, Bu Ye angkat kepalanya. Matahari telah keluar kata ia. Untuk Kiambeng ia merasakan, ini adalah sinar matahari yang terakhir ia dapat pandanglah telah buka matanya, dari situ lantas mengalir air matanya. Ia memandang kepada semua orang, lantas ia menangis sesenggukan. Aku khawatir inilah yang terakhir aku melihat matahari, kata suaranya lemah. Su Heng, dan ia awasi Liu Kiam Gim. Su Heng, menyesal aku tidak dengari kata-katamu. Kiam Gim ada bagaikan baharu sadar dari mimpinya. Ia pandang Sutei itu, air matanya mengembang. Ia membungkuk, akan lihat muka Sutei itu terlebih dekat. Sutei, berkata ia, dengan niat menghibur, kau jangan khawatir. Kita nanti obati kau sampai sembuh. Asal kita sudah keluar dari gunung Yansan ini, jangan takut sakit hati ini tak akan terbalas. Hanya, ia berhenti berkata-kata, ia menangis. Ia lihat lukanya Kiambeng yang hebat. Baju luar dari Sutei ini sudah robek, di perutnya ada tanda biru kecil tetapi itu menandakan bahwa tulang rahang telah patah, menjadi korbannya Ciciat Lian Hoan Hek Hau Pian, itu ruyung yang lihai. Selakanya, di situ mereka tidak punyakan obat, kecuali dua butir obat Tia Tahuan, Piranti jatuh dan terpukul, yang nampaknya tidak bisa berbuat banyak. Tok Kohit Heng ada punya obat Piranti punahkan racun senjata rahasia, obat ini pun tidak mengenai. Masih Kiam Gim mencoba, dengan berikan pula Sutei itu Tia Tahuan. Kiam Beng goyangi kepalanya dengan lemah. Tok Ako, aku sudah tak berguna lagi, kata ia sambil menangis. Aku harap, di belakang hari, sukalah kau tilik anakku si Hiau. Umpama kata kau ketemu dia, tolong beritahukan. Bahwa ayahnya tidak lagi memaksa dia dalam urusan pernikahannya. Kau minta dia pulang, untuk satu kali saja sambangi kuburanku, selanjutnya aku akan mati meram. Anak si Hiau itu adalah Teng Hiau, puteranya Kiam Beng. Anak ini menghilang pada lima tahun yang ia lu, karena bentrok sama ayahnya dalam urusan jodohnya. Kiam Gim manggut, itulah urusan kecil, aku bisa bereskan itu, kata ia. Aku nanti perlakukan si Hiau seperti anak sendiri, sebagaimana dahulu mendiang ayahmu perlakukan kepadaku. Kiam Beng manggut, agaknya ia sangat bersyukur. Kemudian ia berpaling pada tokoh Hit Heng, ia awasi jadi Liao Tong ini. Tiba-tiba berkelebatlah hal iahwalnya, bagaimana ia sudah dipermainkan oleh Soh Sian Ie, sampai ia bentrok sama jago ini. Karena ia ditolong Sian Ie, ia jadi dimusuhkan kaum rimba persilatan. Ia malu kalau ingat ia dikalahkan oleh tokoh Hit Heng yang ia layani dengan tangan kosong, ia berpikir untuk mencari balas, siapa tahu. Sekarang ia ditolong jago Liao Tong itu, malahan musuhnya, si pahlawan bergenggaman Chit Kiat Lian Hoan Hek Hong Pian, telah binasa di tangan jago ini. Ia menyesal. Tokoh Liao Tong Heng, aku telah berlaku keliru terhadap kau, kata ia dengan suaranya lemah. Sekarang, selagi aku menghadapi kematian aku bisa bersahabat dengan kau, aku puas. Aku berterima kasih kepada kau, yang telah balaskan sakit hatiku. Liao Tong Heng, aku akan menutup metu dengan metu meram. Ah, ia menghenti sebentar, untuk melanjuti, dengan terputus-putus, sayang itu Jahanam Shisoh tidaklah dengan tangan sendiri. Aku bisa binasakan dia, R. Tokoh Heng jadi sangat terharu, sampai air matanya mengembang. Sebenarnya ia hargai Kiambeng, ia hanya tidak setujui sepak terjangnya yang sudah mpkesahabat sama Soh Sian Ie dan pembesar-pembesar negeri, hingga karcenanya ia ganggu jago tai kekpe ini dan cempur padanya. Tapi sekarang ia lihat, Kiambeng ada satu laki-laki sejati, dia hanya ada korban dari kejujurannya, korban dari kelicinannya orang Buan Shisoh itu, ia jadi menyesal. Mcemang jarang ada orang gagah sebagai jago si Peng ini, apapula dia adalah ahli waris dari tai kekpe. Ia lantas membungku. Lao Tue, jangan kau pikirkan sakit hatimu kepada keluarga Soh itu, ia kata. Di sini masih ada kita dan saudaramu. Kiambeng bersenyum meringis, lantas ia menoleh pada Ciong Hai Peng. Dia ini pun ada musuhnya dan permusuhan di antara Mkrujka masih belum dapat didamaikan. Dan ini musuh sekarang ada salah satu penolongnya. Ia tidak tahu, Tok Kohit Heng pun telah datang menolong karena permintaannya orang si Ciong ini. Ia mcinja dilikat secendirinya. Ciong to aku, aku juga berlaku kelirut kehadap kau, kata ia. Dua makhluk yang bertopeng itu pasti bukannya murid-murid Heng Ie Pei. Aku menyesal yang aku tidak mampu bekuk Mkrujka, to aku, biarlah aku minta kau yang suka tolong aku cari mereka itu. Hei Bang terkejut. Sampai itu waktu, Kiambeng masih sanksikan dia. Coba dalam keadaan biasa, pasti ia sudah jadi sangat gusar, Akan tetapi sekarang, selagi orang hendak putus jiwa, selagi ia sendiri hendak turut menghibur, ia mesti kendalikan hatinya. Justeru itu, Lobu Ie lompat pada paman gurunya, ia membungkuk, akan cekal tangannya. Soj siok, aku telah ketahui dua manusia bertopeng itu, kata dia. Malah satu di antaranya aku telah bikin mempus. Sakit hati susok telah terbalas. Kiambeng cengar itu, ia pentang kedua matanya. Apa kau bilang tanya ia? Apakah itu benar? Pasti, susok jawab Bu Ie, yang terus saja tuturkan bagaimana di rumah gurunya di Kim Ki Chun, Ia telah bekuk Bongeng Chin, yang kemujan ia binasakan. Hanya sayang, yang satunya, yang bergenggaman poan kean pik bisa lolos selagi aku lawan padanya. Mendengar penuturan itu, Kiambeng bersenyum puas. Kiambeng, sebaliknya, jadi terkejut, ia menjadi heran sekali. Tentu saja ia belium tahu halnya malapetaka yang menimpa keluarganya. Selagi menghadapi kecelakaannya Seng Sute, ia pun tidak sempat menanyakan penjelasan pada muridnya itu. Mukanya Kiambeng lantas jadi lebih pucat pula, ia meringis-ringis, suatu tanda ia sedang lawan rasa sakitnya. Kemudian, ia jadi sabar lagi, rupanya ia kehibur. Malah ia bisa bersenyum. Hai Antit, berkata ia, urusan yang 20 tahun lamanya membenam aku, kau telah dapat bikin terang. Jadi kau telah bereskan itu binatang yang palsukan Heng Iepe. Hi Antit, bagus sekali. Sekarang tinggi satu hal untuk penana aku mohon jawaban kau, selagi sekarang aku belum cembuskan napasku yang penghabisan Hi Antit. Maukah kau meluluskannya? Kiambeng awasi itu keponakan murid. Di antara cahaya matahari, kelihatannya tak pucatnya mukanya, pucat yang luar biasa. Melihat roman orang itu, hatinya Bu Yee memukul keras. Apakah itu susok tanya ia perintahlah aku, asal yang aku sanggup, aku tentu bersedia akan melakukannya. Walaupun dia mengucap demikian, hatinya Bu Yee toh goncang, ia ragu-ragu. Kiambeng mengawasi, kemudian terdengarlah suaranya, yang tak lancar. Bu Yee, aku dengankah sebenarnya rada asing, demikian katanya, akan tetapi, meskipun demikian, kau tetap ada murid keponakan yang sah. Pelajaranmu ada lebih tinggi daripada semua muridku, malah kau pun sudah balaskan sakit hatiku. Aku tidak sanggup balas budemu itu, tapi sekarang, aku hendak berikankah satu tanggungan yang berat sekali. Bu Yee, maksudku adalah aku ingin kau menjadi ahli waris dari Tai Kek Pei. Bu Yee tekep keranjat. Inilah ia tidak pernah sangka. Buat jadi ahli waris dari Tai Kek Pei, sedang dia hidup sebatang kera, masingi untang lantung. Malah ia masih akan luntang lantung terus. Umumnya, ahli waris atau Fjiang Bocenjin mesti ada anak sendiri, atau murid kepala, atau juga salah satu murid, yang bijaksana, maka itu permintaannya Kiam Beng ini ada luar biasa. Ia juga tidak renal satu jua murid-murid atau muridnya Susyok itu, yang katanya ada banyak mana bisa ia mendadakan jadi Toa Suheng. Maka ia goyang kepala. Susyok, ini rasanya tidak tepat, kata ia. Kenapa tidak tanya Kiam Beng, nampaknya ia nashgul. Aku sendiri, tidak seharusnya aku jadi ahli waris. Itulah kejadian di masa aku muda, selagi semangatku kekobar-kobar, aku memaksa memimpin kaumku. Ah, coba dulu aku tidak memikir demikian, sekarang tidak nanti aku kejeblos ke dalam tipu dayanya keluarga Soh Selamacitu, aku juga telah tidak pegang pimpinan sempurna. Coba Suheng yang jadi Chiang Bun Jin, tidak nanti Tai Kek Pei timbulkan kesulitan dengan kau merimba persilatan seperti sekarang ini, seharusnya Suheng adalah yang mesti jadi ahli waris, maka itu, karena kau ada murid kepalanya, siapa berani tantangi kau? Selagi ada ekurumu di sini dan tokoh LOO Nghyong selaku saksi, sekarang aku serahkan kedudukanku kepada kau. Cadaan kita mirip dengan aku undang ketua-ketua untuk saksikan penyerahan pimpinan. Jikalau kau tolak, kau akan bikin aku meninggalkan dunia dengan matah, tak meram. Apakah kau inginkan itu? Tokoh Hitheng tolak tubuhnya Bu Ye, maksudnya menganjurkan pemuda ini terima tawaran itu. Bu Ye menoleh pada guru itu, ia mengawasi juga pada Kiam Gim. Liu Kiam Gim menghela nafas. Bu Ye, inilah tugas berat, kata ia, dengan perlahan. Tetapi Soh Cokmu ada bermaksud baik, kau terimalah. Bu Ye jadi serba salah, tapi ia segera berlutut di depannya itu paman guru, ia cekal tangannya. Oleh karena Soh Siok menitahkan, baiklah, aku tkerima, katanya. Kiam Beng bersenyum. Tai Kek Pe dari keluarga ku, kaum Teng, ada ahli warisnya katanya, dengan puas. Lantas ia pandang Ciong He Peng, akan kata, aku telah perlakukan keliru kepada kau, Ciong To Ako, aku harap kau suka maafkan aku, tolong kau bantu pada Bu Ye Kiam Beng coba kumpulkan. Tenaganya, akan keluar kari kata-katanya itu, habis itu, kakinya berkelejat, lantas suaranya berhenti. Semua orang menjadi kaget, mereka menubruk, sedang Kiam Gimra badadanya, tapi napasnya Sute E itu sudah tidak ada, tak dapat ditahan lagi, air matanya keluar menetes bagaikan hujan. Demikian nasibnya satu jago, nasib yang malang. Dalam kesunyian, cahaya matahari terus mencorong. Sampai sekian lama, semua orang berdiam, tubuhnya Kiam Beng rebah di tanah. Akhir-akhirnya Tok Kohit Heng angkat kepalanya, ia tolong Kiam Gim. Sudah, Saudara Liu, jangan bersedih pula, ia kata. Marilah kita kubur Sute Emu. Kiam Gim angkat kepalanya, ia menghela nafas. Ia lantas hunus pedangnya, buat dipakai menggali tanah. Tok Kohit Heng, Ciong He Peng dan Lobu Ye juga lantas gunakan senjatanya masing-masing, akan membantu. Gali lobang, sedang intiong kiai babat rumput di sekitar itu, untuk bikin tempat jadi bersih. Mereka tidak ambil banyak tempo, lalu tubuhnya Kiam Gim digotong, dimasuki, direbahkan, di dalam lobang, buat terus diuruki. Sudah itu Kiam Gim cari sepotong batu untuk dengan pedangnya ukir huruf-huruf yang berbunyi, kuburannya Teng Kiam Beng, ahli waris dari Tai Kek Bun. Setelah pasang bongpai itu, Kiam Gim mengawasi sambil tunduk, air matanya mengembang, mulutnya perdengarkan suara serak dan tidak nyata, kemudian ia menghela nafas, ia duduk numperah di depan kuburan. Ia duduk sekian lama, tiba-tiba ia angkat kepalanya, memandang Bu Ye. Tadi kau omong tentang pertempuran di waktu malam di dalam rimba pohon liu, kata ia pada muridnya itu, coba sekarang kau tuturkan itu lebih jelas. Bagaimana dengan subuhmu? Mustahil dia tidak ada di rumah? Pikirannya Kiam Gim mulai jadi terang, ia jadi ingat kata-katanya sang murid tadi. Ia percaya benar kepandayan istrinya, Lawin Giok, aa tidak berkhawatir lah tidak tahu, musuh datang dalam jumlah yang besar, dengan akalnya yang keji busuk. Bu Ye turut permintaan gurunya itu, ia lantas berikan penuturannya yang jelas, akhirnya, dengan romen pucat, karena hatinya memukul, ia tambahkan, semua-semua adalah salah teocu, yang telah datang terlambat. Hatinya Kiam Gim tergetar, tubuhnya bergemetar. Itu ada kejadian yang hebat sekali. Tidakkah istrinya telah jadi seorang tapadapa? Sungguh busuk-musuh itu kata ia dengan sengit seraya ia berbangkit tapi ia ada seorang dengan pengalaman, ia lantas kata pada muridnya, Bu Ye, kejadian itu tidak ada sangkutannya dengan kau. Malah beruntung kau datang, kalau tidak, entah bagaimana hebat kejadian. Muridku yang baik, aku sangat berterima kasih pada kau habis, bagaimana dengan sumuaimu Bong Tiap ia tambahkan, dengan bernafsu. Apakah dia turut sunyomu ke soasai? Kembali tampang mukanya dobiya berubah. Bong Tiap dan Hemeng turut teocu mencari suhu, sahut ia dengan terpaksa, tetapi, tetapi. Tanda petik. Murid ini mandi keringat pada mukanya, tampangnya jadi terlebih pucat. Kalau tadi ia nampak gagah bagaikan naga atau harimau, sekarang ia jadi lesu dengan tiba-tiba. Kedua biji matanya pun lenyap sinam ya. Kiam Gi mengawasi, hatinya memukul. Ia dapat firasat jelek labaharu hendak tanya murid itu atau buiye sudah jatuhkan diri, beriutut di depannya. Suhu, ampunkan muridmu, bet kekata dia. Tidak seharusnya aku izinkan sumoai dan sutue ikut aku melakukan satu perjalanan jauh, menempuh bahaya di dunia kangkong. Semua-semua adalah kepandaianku yang tidak. Ada artinya, aku tidak sanggup lindungi sojmoai. Suhu, aku telah rubuh. Satu kali kita masuk ke dalam kawasan Hoopak, di sana kita kena terjebak musuh, kita telah berpencaran. Warta ini ada terlebih hebat dari halnya Lawin Jiok. Bong tiap ada putri satu-satunya. Kiam Gi merasakan hatinya tertusuk, mukanya mcung jadi pucat. Jangan tiba-tiba, ia tendang sebuah batu besar di depannya, sampai batu pecah-pecah dan kepecental. Kunisnya pun bangkit berdiri. Permusuhan apa ada di antara aku dan musuh-musuh itu hingga mereka jadi demikian jahat ia berseru. Tok Kohit Heng dan In Tiong Tiye Maju, akan pegang jago tai kekpe ini. Sabar, Liu Eloong Hiong, berkata mereka. Biarkan Bu Ye cerita lebih jelas. Tiong He Pengpun Maju, akan kasih bangun pada Bu Ye. Kau sabar, ia kata, pada jago silu itu, kau dengarkan muridmu cerita lebih jauh. Kau lihat, kau bikin muridmu ini kaget. Bukankah biasa saja di kalangan Kang Ong gerbit angin dan gelombang? Putrimu bukan gadis biasa, mustahil dia tak dapat lolos dari mulut harimau. Ada baiknya jikalau anak-anak muda mendapat pengalaman. Bukankah kau dan aku juga pernah ngalami angin hebat dan gelombang dahsyat? Bukankah kita pun masih bisa hidup sampai sekarang? Nan, Bu Ye, hayo kau bercerita, gurumu tidak nantip kesalahkan kau. Kiam Gim berdiam, agaknya ia jadi tenang pula. Anak, aku tidak salahkan kau, kau ceritalah kata ia. Seraya pegang tangan emuridnya. Bu Ye menangis. Memangnya aku tak punya guna, hingga sudah terjadi peristiwa hebat ini, ia berkata. Sekalipun suhu persalahkan aku, aku terima dengan baik. Suhu niscaya tidak ketahui, berapa ada jumjahnya musuh. Aku telah pukul mundur yang satu, datang lagi rombongan lain. Beginilah ceritanya Do Ye. Ham Eng dan Bong Tiap, bersama Bu Ye, lakukan perjalanannya ke utara. Ia berlaku sangat hati-hati di sepanjang jalan. Kedua Sutai dan Sumoai itu adalah orang-orang BAM. Apa mau, Bong Tiap ada satu anak yang tak kenal takut, ia tidak jerihkan angin besar dan gelombang hebat. Tidak beda banyak adalah Ham Eng. Mereka juga merupakan satu rombongan yang menarik hati. Bong Tiap ada muda dan cantik, Ham Eng ada muda dan cakep, di sebelah mereka, Bu Ye ada bertubuh besar dan romannya garang. Mereka menunggang kuda, yang sering. Sering mereka larikan keras. Mereka belum keluar dari daerah Soatang, lantas ada orang yang telah pasang metal terhadap mereka. Pada itu hari kejadian, baharu saja mereka keluar dari daerah Soatang, mereka hendak menuju ke kota Bocip, Haopak. Apa mau, mereka diganggu hujan, hingga mereka mesti menunda perjalanan. Ketika perjalanan dilanjuti, mendekati maghrib, mereka masih belum sampai di kota yang dituju itu. Bu Ye jadi sibuk. Men kita larikan keras kuda kita kata Bu Ye pada dua kawannya. Ia ingin buru tempo. Ia kaburkan kudanya. Ia memang ada satu penunggang kuda jempolan. Lari belum lama, ia sudah bikin sumo ai dan sutlenya ketinggalah jauh di belakang, maka kemudian terpaksa ia perlahankan kudanya, untuk Nia nunggui dua saudara seperguruan itu dapat susul padanya. Apa mau, tetap dua saudara itu tidak dapat canda kepadanya. Ketika kemudian Nia nienoleh, ia dapatkan mereka bukan sedang kaburkan kuda mereka, hanya mereka sedang pasang ngomong dengan asyik. Di atas kudanya. Hameng. Tunjuk sana dan tunjuk sini, tangannya digerak-geraki, rupanya ia sedang berdaya membuat Bong tiap gembira. Rupanya dua saudara itu pikir, itu hari mereka tetap bakal sampai di Bu Ip, terlambat sedikit, tidak apa. Melihat keadaan itu, Bu Iye tidak tega untuk mendesak. Ia masih anggap Seng Sumo Ai sebagai bocah, hanya bocah yang sudah matang di sepanjang jalan, ada saja yang Bong. Tiap tanyakan Su Hengnya, perihal pengalamannya, tentang kejadian-kejadian dalam dunia Kang O, atau tentang bedanya berbagai kaum persilatan. Setiap Sumo Ai itu gercoki Bu Iye, Hameng agaknya kurang puas, karena ini, Bu Iye jadi tidak cenak sendirinya, maka itu, ia antap saja. Begitulah mereka jalan sampai Seng Maghrib datang itu waktu, dari kejauhan, mereka sudah lihat tembok kota. Asal sudah sampai di luar kota, di mana ada rumah orang, hari ini bisa dianggap sudah dilewatkan, pikir Bu Iye. Siapa tahu, baharu Bu Iye berpikir demikian, atau dari depan, di mana ada bukit, lantas terdengar suara berisik, dari larinya beberapa ekor kuda, yang mana disusul sama sambarannya beberapa batang anak panah, yang mengaung di tengah udara. Dengan hati berpikir, karena berkhawatir, Bu Iye hunus pedangnya latahan kudanya. Segera juga datang satu cenunggang, yang disusul oleh setiga kawannya. Mereka ini bersikap demikian rupa, hingga Bu Iye dibikin terpisah dari bongtrep dan hemeng. Bu Iye mengerti bahaya. Lah keperak kudanya, buat dikasih lompat, akan hampirkan sumoai dan sutainya. Kudanya itu bisa lompat tinggi dan jauh. Apa mau, senjata rahasia datang menyerang. Dengan pedangnya, ia menangkis. Satu serangan dapat dihalau ia bisa beia dirinya sendiri, apa celaka, kudanya tidak. Dengan satu jeritan, kuda itu nguseruk ke depan, kedua kakinya tertekuk, sampai Bu Iye turut nguseruk juga akan tetapi ia bisa barengi lompat turun, hingga ia tidak sampai turut runtuh. Baharu Bu Iye injak tanah, atau serangan sudah datang kepadanya. Sambaran golok ada hebat sekali. Cepat ia herbalik, sambil menangkis. Terangi kedua senjata beradu keras, sampai lelatu api munkrat. Bentrokan itu membuat Bu Iye ketahui, musuh ada bertenaga besar. Dalam remang-remang, ia awasi lawan itu, seorang dengan usia 50 lebih, mukanya merah, kunisnya semu merah tua, tangannya menceka sepasang poan keampit yang panjangnya tiga kaki lebih. Ki Arang itu berdiri dengan gagah, dengan jomawa, sepasang senjatanya seperti. Pit itu, dia rangkapkan. Itulah sikap dedek Biengho Hokian atau Harimau Nongkrong di Peiatok. Dengan hati berpikir, Bu Iye juga siapkan pedanggin lan kiamnya, ia gunai sikap Kiaboh Liao Tian atau angkat obor menyului langit. Ia bersiaga untuk segera menyerang, karena ia tidak mau menkejang terlecubiha dahulu. Kemudian ia perdengarkan suara mengejek, aku kira orang ternama siapa, tidak taunya segala budak boan, pahlawan terbesar Ruit Gok. Maaf, maafkan aku, yang kelaku kurang hormat. Pandayan kau orang, aku sudah ketahui. Kau orang, kawanan budak, cuma pandai kepung orang dengan beramai-ramai. Sungguh kau orang membuat malu saja pada kau merimba persilatan. Lo Bu Iye tidak kenal Ruit Gok, tetapi ia kenali orang punya sepasang poan keampitnya itu, secadang dari sakunya Bongeng Chin, ia pemah dapatkan sepucuk suratnya Ruit Gok, dari itu, ia sengaja mendahului menyebut namanya. Untuk sesaat, nampaknya musuh ini kaget, tetapi lekas juga, ia tertawa kekakakan. Benar aku Ruit Gok, habis kau hendak apa? kata ia secara menantang. Dengan sepasang senjataku ini, aku nanti layani pedangmu yang panjang. Jikalau kau mempunyai kepandayan, hayo kau maju. Ruit Gok menantang seraya ia terus geraki kaki dan tangannya, bukannya jah siap untuk sambut serangan, tiba-tiba ia mendahului lompat menerjang. Dengan poan keampitnya, yang terbuat dari baja pilihan, ia coba ketuk pedang orang. Ia mau bersikap keras. Bu Ye tidak pikir untuk adu senjata dengan senjata, ia tarik pedangnya ke bawah, dari situ ia memutar tangannya, sambil maju, ia menusuk ke arah muka musuh. Bagus berseni Ouit Gok, yang keser kaki kiri keluar, untuk kelit tubuh, tapi setelah itu, dengan koai bong hoan, sin, atau ular naga siluman jumpalitan, ia maju dari kanan ke kiri, dengan memutar tubuh, sepasang genggamannya menyerang dengan tipu pukulan inhang semhian, atau naga awan muncul tiga kali. Ouit Gok ini ada kawannya bong engcin, dialah yang turut memancing tengkiam beng dengan pakai topengnya. Kepandayanya memang ada di atas kepandayanya kawannya itu. Ketika bong engcin tertawan, Ong Chai Wat yang bisa loloskan diri bersama sisa kawannya, lari pulang untuk bawa kabar celaka mendapat tahu bong engcin, suteenya telah terbinasa, no Ouit Gok jadi sangat gusar, maka tidak tempo lagi, ia ajak kawan untuk menyusul, akan cari lo buye, guna menuntut balas. Sekarang ini, berkat latihan keras, Ouit Gok ada jauh lebih liahai daripada waktu ia permainkan tengkiam beng, maka itu, dengan hebat ia bisa desak buye. Ia nyata pandai ilmu menotok jalan darah, karena ujungnya poan kean pit dipakai mencari saca piatut tuhiat, ialah 36 jalan darah. Lo buye tertawa terbahak-bahak kapan ia sudah saksikan kera berkelahi musuh. Sama sekali ia tidak menjadi jerih. Ia lantas melayam dengan gunakan tipu-tipu dari tai kecap sa kiam, yang ia campur dengan tokohit heng punya, hui engkeng soan kiam. Ia maju dan mundur dengan gesit, ia tak hendak bentur senjata musuh, tapi ia pun balas menyerang. Dengan caranya ini, ia bikin Ouit Gok kewalahan mencoba melukai padanya. Pertempuran ini ada seru, sebab mereka ada satu tandingan. Bicara kepandayan buye ada terlebih lihai, tapi bicara tenaga, ia kalah setingkat. Buye pun pikirkan sutai dan sumuainya yang orang telah kurung, yang telah dipisahkan darinya. Setelah tiga kawannya Yit Gok itu kemudian datang pula iain rombongan, kira-kira 20 jiwa, bersama yang tiga. Mereka ini kepungbong tiap dan hemeng. Mereka tidak punyakan kepandayan berarti, terhadap itu dua saudara, ia orang sukar berbuat banyak. Hanya, kendari begitu, buye tetap sibuk. Beberapa kali ia mencoba meninggalkan Yit Gok. Saban-saban musuh lici ini rintangi ia. Beberapa waktu telah lewat, tiba-tiba buik menjadi bingung. Ketika ia gunakan kesempatan, akan lihat dua saudaranya, dua saudara itu sudah tidak ada di tempat pertempuran tadi, mekecekairi pindah ke sama sekalian musuh-musuhnya. Segera juga terdengar suara berisik dari mereka itu, tidak lagi ketampak orangnya. Bukan main gusarnya buye, lantas ia desak It Gok. Sekali ini ia gunakan puak cipwe elak cipwe cipwe dari kengsoan kiam, 64 jurus pedang dari tokohit heng, sedans tangan kirinya, mengimbangi pedang, mencari jalan darahnya musuh itu, tangan kirinya ini ada terlebih liahai daripada puan kean pit dari Ong Wiet Gok. Oleh karena terburu nafsu, buye sampai alpam menjaga dirinya rapat-rapat. Ia majukan kaki kiri, tubuhnya ikuf, tangan kanannya, dengan pedangnya, membabat lengan kanan dari musuh. Ong Wiet Gok girang sekali melihat ini macam serangan. Ia segera lompat ke samping kiri lawannya, dari situ ia mendak sedikit, akan menyapu. Buye telah serang tempat kosong, ia iihat datangnya serangan, ia berlompat, sampai tingginya satu tumbak lebih. Lompatan ini bisa singkirkan tubuh dari senjata musuh. Tapi It Gok berlaku sebat, akan menyabat naik ke atasi. Dalam keadaan seperti itu, Buye jadi seperti berkada di tengah udara inilah salah satu gerakan cengkang tuclongsut atau lompatan entengi tubuh dari Tokohit Heng, yang ambil itu dengan menela dan sikapnya Garuda menyambar. Ilmu ini, Buye bisa jalankan dengan baik, walaupun Buklum sempurna batul. Ia kelit dari poan ke anpit kiri, ia jejak poan ke anpit kanan, berbareng dengan itu, tangannya yang kiri dengan Yeo Ehang Tar Njiao, atau naga mengulur kuku, menyambar ke lengan kiri. Tubuhnya rada mendatar. Awit Gok kaget bukan main. Syukur dia bukannya satu ahli silat biasa saja. Lekas-lekas ia jengkang tubuhnya, kaki kanannya mendahului ditekuk ke belakang, sembari terlentang, sebelah kakinya dipakai menendang ke atas, kepada tubuhnya musuh. Dengan kiri ini, ia sudah selamatkan lengan kirinya. Tapi Buye tidak sudah saja karena serangan Yeo Ehang Tar Njiao-nya tidak memberikan hasil, ia sudah lantas susu satu itu dengan TCNG San Kan Goat, atau mendaki bukit mengejar rembulan. Satu kali ini, tangan kirinya yang liahai telah bentur pundak orang, atas mana, It Gok rasakan anggota tubuhnya itu jadi sangat panas, hingga ia kepaksa gulingkan tubuh, dengan koan langtakun, atau serigala berguling-guling, sampai jauhnya beberapa tumbak, kemudian dengan gesit ia melompat berdiri, akan terus lompat lebih jauh, untuk kelari ke dalam lebatnya pohon gandum di tepian. Lo Buye tertawa dingin, ia tidak kejar musuh itu, ia hema lompat ke dalam rimba, guna cari kedua saudaranya seperguruan. Di antara suaranya yang berisik, beberapa penjahat sambut musuh ini dengan serangan berbagai senjata rahasia. Buye gunakan pedangnya, tangannya, akan punahkan sesuatu serangan, atau ia bekerklit, dengan begitu, tidak ada satu senjata rahasia yang mengeriaya tubuhnya. Ketika ia berhasil nerobos ke dalam rimba, di situ cuma ada enam atau tujuh penjahat, bong tiap dan hemeng entah kemana. Lain-lainnya penjahat pun tidak ketahuan kemana perginya. Selagi Buye melihat kelilingan tujuh penjahat itu maju mendesat, mereka ini tidak lihat gelagat. Buye sambut mereka dengan tangan kirinya yang diayun. Tangan kiri ini telah tanggapi beberapa piau dan panah tangan, sekarang semua senjata itu dibayar pulang. Sambil menjerit, tiga penjahat kelihatan terubuh. Buye menyerang sambil maju, akan sekarang gunakan pedangnya. Lekas sekali, ia rubuhkan dua musuh, atas mana, dua musuh yang lainnya lantas lari ke dalam tempat yang lebat dan gelap. Maka di lain saat, medan pertempuran itu jadi sunyi, kecuali suara desirannya seng angin. Sia-sia saja Buye mencari ke sana sini. Ia lintasi sebuah bukit, ia sampai di deparfnya sebuah selat, yang dalamnya kira-kira 20 tumbak, yang penuh dengan batu dan bala dengan oyotrotan. Kelihatannya seperti bekas ada orang jatuh bergulingan di oyotrotan itu. Maka, melihat demikian, ia menjadi kaget. Tidak tempo lagi, ia terjun ke bawah, turun ke selat itu, untuk cari dua saudara seperguruannya. Selat ada gelap, sukar akan melihat apa-apa, maka Buye ambil dua potong batu, ia benturkan itu satu dengan lain dengan keras sekali, sampai munkretlah iklatu api. Ia segera nyalakan api itu pada rumput kering di dalam selat itu, ia membuat segumpal rumput, buat dijadikan obor, setelah padamkan api yang melulahan, ia gunai obornya itu untuk menyului. Tanda-tanda darah, yang berceretan, ada tertampak, akan tetapi tubuh, atau mayat orang, tidak. Hal ini bikin Buye kaget, dan berkhawatir. Siapa itu yang terluka? Orang jahat? Bong tiap atau hemeng? Kalau benar dua saudara itu yang terluka, itulah hebat, jangan-jangan mereka sudah terbinasa. Tercengang Buye memikirkan itu, tapi ia lantas mencari terus, di sekitar situ. Ia tidak pedulikan malam ada gelap, angin ada keras. Boleh dibilang seantara malam ia gelcedah daerah itu, tetap ia tidak merempere oleh hasil. Ia bingung bukan main. Ia pun tahu, ia tidak bisa berdiam terialu lama di situ. Ahim ya, ia ambil putusan. Ia yah di itu malam juga, ia menuju ke jiat HOO, akan susul gurunya. Syukur ia ketemu hei peng bertiga dan bersama mereka itu, ia ahim ya dapat cari guru dan susioknya, malah bisa tolong mereka layuskan diri dari kepungan. Demikian ada ceritanya murid ini, yang bikin Kiam Gimeku diri diam, mukanya pucat sekali, suatu tanda ia lagi berkepikir dengan keras. Kabar-kabar hebat toh datang beruntun-runtun. Sudan istrinya jadi orang bercacat sekarang puterinya lenyap. Sehabis janta, Bocuie berdiam, mukanya pun pucat dan lesu sekali. Inti Yong Kiyai dan dua kawannya lantas siburkan Kiam Gim. Aku percaya Bong Tiap dan Hemeng layus dari bahaya, demikian antaranya Inti Yong Kiyai. Mereka toh bukannya orang-orang lemah dan bodoh. Tentu mereka layus di antara tegalan pegunungan itu hingga karenanya mereka jadi berpencar dengan suheng mereka. Lama Kiam Gim berdiam. Akhir-akhir Mia ia angkat kepalanya dengan perlahan-lahan, ia usap-usap pundaknya bubie. Inilah bukan kesalahan kau, kata ia, dengan sabar sekali, suaranya pun perlahan. Kau tak usah terialu. Pikirkan mereka. Biarlah anak-anak itu mengandal pada mereka punya peruntungan. Umpama kata mereka berkeruntung bisa leus, di belakang head kita akan dapat cari mereka. Becinar baharu Kiam Gim habis berkata begitu, Tok Kohit Heng terkejut dengan tiba-tiba, hingga air mukanya berubah, lekas lecukas yang mendekam di tanah, akan pasang kupinya. Ia. Terus mendengari, selagi kawan-kawannya merasa heran, semua awasi ia. Seceh becintar saja, Pek Jiao Sin Eng sudah lantas lompat bangun. Kawanan anjing datang untuk gelcedah bukit kata ia, dengan suara dari kemendungkolan. Pada masa mudanya, Tok Kohit Heng ada satu hiap tu, penjahat budiman, ia pandai mendekam di tanah, akan pasang kuping, hingga, kalau ada barisan serdadu, ia bisa duga-duga jumlahnya. Dan sekarang ia merasa pasti, yang datang itu ada pasukan terdiri dari lima atau enam ratus jifa. Hal ini ia beritahukan pada kawan-kawannya. Mari kita labrak mereka berseru Cheong Hae Peng, yang ada gusar sekali. Tok Kohit Heng, Inti Yong Kiai dan Liu Kiam Jim tidak setuju. Buat apa layani segala serdadu, menang tidak ada untungnya, kalah ada ruginya. Maka itu mereka ambil putusan buat menyingkir saja. Cheong Hae Peng lalu nyatakan ia suka ikut Tok Kepi Halit Heng dan Inti Yong Kiai pergi ke Liao Tong, tetapi Kiam Jim dan Bu Yei berdiam, mereka bersangsi. Kiam Jim ingin cetengok istrinya, ia ingin cari putrinya, di samping itu, ia sudah janji pada Tok Kohit Heng untuk sambangi Cheong Hae Peng di Soatang. Yang pertama ada urusan perseorangan, yang kedua, urusan negara. Tok Kohit Heng semua bisa mengerti kesangsiannya jago Tai Kek Pei ini, maka itu mereka lantas berunding. Kesudahannya diputuskan buat Kiam Jim kerangkat dan lu ke Soasai, akan tengok istrinya, sebab untuk cari Bong Tiap, temponya tak centuan. Untuk cari Bong Tiap dan Hem Eng, Bu Yei adalah yang diberikan tugas. Setelah ada keputusan, Kiam Jim berikan perkataannya kepada Tok Kohit Heng bahwa dia tidak bakal langgar janji mengenai cita-citanya membela negara, bahwa buat itu, tidak ada bergantung urusan Bong Tiap dapat dicari atau tidak. Dan kau, muridku, ia tambahkan pada Bu Yei, tolong kau capaikan diri untuk kau pergi cari Sumoai dan Suteemu. Urusan menjadi ahli waris Tai Kek Pei seperti keinginan susokmu itu kita boleh tunda dahulu. Bu Yei terima baik perkataannya iru guru, memang keselamatan Sumoainya adalah yang ia paling pikirkan. Ia sangat sayang Sumoai itu, yang di masa kecilnya ia suka ajak memain. Pertempuran sore itu ada hebat bagi Liu Bong Tiap. Musuh telah bikin ia terpisah dari toa suhengnya Lo Bu Yei. Ia sebenarnya tidak punya pengalaman, tetapi pertempuran malam di rumahnya membuat hatinya tambah mantap, ia tidak jerih, malah ia masih bisa berpikir, kali ini ia mesti layani musuh secara hati-hati agar tidak sampai terjadi kealpaan pada dirinya. Penyerang-penyerangnya Putn dari Liu Lo Okausu terdiri dari sepuluh orang, di antaranya dua adamun muridnya Owe Tgok, maka itu, mereka ini bukannya lawan-lawan yang lemah. Syukur yang lainnya ada tidak berarti. Salah satu muridnya Owe Tgok menggunai tumbak Syukur Jihio, yang ujungnya lancip dan bengkok, hingga senjata ini bisa dipakai menikam berbareng menggaet ini ada suatu senjata langka. Yang kedua menggunai sebatang golok besar dan berat hingga Bong Tiap tidak berani menturkan genggamannya dengan senjatanya kedua musuh itu. Selagi melayani musuh-musuhnya, Bong Tiap masih dapat ketika akan melirik kepada kedua saudara seperguruannya, dari itu ia dapat tahu Seng Toa Suheng lagi diserang hebat oleh satu musuh yang bersenjatakan Poan Koan Pit, hingga saudara ini tidak punya kesempatan lain kecuali melayani musuh itu dengan sungguh-sungguh, sedang Seng Suhengnya Coh Hemeng mesti berkutat dengan Feni lain musuh. Ia menjadi sibuk sendirinya kapan ia dapat kenyataan, makin lama ia berkisar makin jauh dari kedua saudaranya itu masing-masing. Aku merceritobloskan mereka ini, pikir ia kemudian. Baharu Nona ini memikir demikian atau lawannya yang memegang golok membacok ia dengan hebat dengan leisan apteng atau gunung taisan menindih batok kepala, bacokannya turun terus ke arah pundak. Ia menjadi sengit, hingga ia kertak gigi. Ia cepat kekelit kace samping, gerakannya sangat sebat, selagi bacokan mengenai tempat kosong, ia barengi membabat lengan orang. Loan itu kaget hingga dia keluarkan seruan, berbareng mana, dia tengk pulang tangannya. Ketika ini digunakan oleh Bong Tiap, untuk berloncat tinggi, bagaikan cecapung menyambar air, ia berlompat melewati kepala musuh, untuk jauhkan diri, hingga di lain saat, ia telah lolos dari kepungan. Melainkan seng lawan, yang tidak sedih sudah dengan begitu saja, dia lamas memburu, diikuti oleh kawan-kawannya. Sembari lari, Bong Tiap geser pedangnya ke tangan kiri, tangan kanannya merogoh sakunya, akan ambil beberapa potong kimchi piyau, kemudian seraya putar tubuh dengan tiba-tiba, tangan kanannya itu diayun ke arah musuh-musuhnya. Menyusul ini, beberapa musuh perdengarkan jeritan, tubuh mereka rubuh saling susul. Bong Tiap gerang dengan kesudahannya ini, tetapi justru ia kegirangan, pihak lawan, yang tidak kerubuh, balas menyerang dengan senjata rahasia juga, maka ia menjadi terperanjat, segera ia perlihatkan kegesitannya, akan loncat sana dan sini, untuk hindarkan diri dari bahaya. Ia berhasil, mengelakkan beberapa senjata musuh itu, tetapi apa mau, sebatang yang gue piyau. Menyambar juga pinggiran teteknya yang kiri, nancap di dagingnya, hingga ia menggigit gigi untuk menahan sakit selagi ia cabut piyau itu, hingga darah hidup segera mengucur keluar. Ia tidak merasakan sakit yang hebat, dari itu, ia lanjuti tindakannya lari ke depan, untuk menyingkir dari musuh-musuh itu. Semua musuh mengejar terus, malah yang bersenjatakan tumbak gaotan Siao Cucio sambil teriaki kawan-kawannya, katanya, anak ayam ini tak nanti lolos. Jangan bunuh dia. Dia mesti ditangkap hidup. Melihat keletakan, Bong Tiap dipaksa lari ke arah dalam rimba. Ia gunai pula senjata rahasianya, atas mana, semua musuh kena dirintangi, walaupun untuk sesaat. Hanya, dalam keadaan seperti itu, ia tidak lagi bisa gunai piaunya dengan sempurna. Sudah begitu, apa celaka, sebentar lagi, semua piau telah digunai, sedang musuh-musuh itu mulai datang dekat pula. Sebentar kemudian, Bong Tiap sampai di satu jalanan kecil yang berlamping gunung, di depannya ada sebuah selat. Ia tak bisa lari lebih jauh lagi, ia tak bisa manjat di kiri dan kanan. Tetapi ia bisa ambil putusan cepat. Dengan tiba-tiba, ia menjot tubuhnya, akan loncat turun ke dalam lembah. Ia baharu injak tanah, atau kakinya lemas, hingga ia terguling rubuh. Selaka ia menjerit dalam hatinya, ia hendak berkebangkit, atau ia dengar musuh tertawa mengejek. Tidak tempo lagi, dengan gerakan lihye tateng, atau ikan lihye meletik, ia loncat ke depan, jauhnya satu tumba. Baharu ia hendak berbangkit, atau di belakang ia, tumba kuga otan musuh telah datang menyambar. Dalam keadaan seperti itu, nona liu menjadi nekat. Ia segera papaki musuh dengan tipu tusukan hoan sinhian kiam atau persembahkan pedang seraya memutar tubuh. Dengan geser sedikit tubuhnya, ia berkelit, lalu pedang cengkong kiam ditikamkan ke arah lawan itu. Musuh menjadi kaget. Selagi tikamannya mengenai tempat kosong, ia tidak sempat tarik pulang senjatanya, ia tak keburu ego selengannya, maka itu, bahunya yang kanan itu lantas saja kena tertusuk, terbaret panjang sementara itu, tubuhnya sudah merangsek dekat sekali si nona, maka dalam gusarnya, ia kirim kepalan kinnya, akan tonjok ulu hati orang. Ini ada serangan tidak diduga-duga dari musuh yang telah terluka itu, Bong tiap tidak bisa berkelit atau menangkis, dadanya kena dipukul keras sekali, hingga berbareng muntahkan darah hidup, ia rubuh dengan tak sadar akan dinnya. Musuh yang bersenjatakan siau cuci itu tertawa mengejek, ia lempar tumbaknya, ia robek bajunya, buat dipakai membungkus luka di tangannya, selagi berbuat demikian, ia menoleh pada kawan-kawannya. Hei, kenapa kau orang menjumlak saja? Lekas bekuk ini anak ayam. Lekas bungkus lukanya. Sayang ji kalau ia sampai terbinasa. Dengan sebenam ya, kawan-kawan itu berdiri bengong karena saksikan kawannya dan si nona sama-sama terluka, sedang si nona sendiri rebah tak berdaya. Menjadi sadar, mereka lantas saja tertawa. Tapi, belum sempat mereka maju, untuk turun tangan, tiba-tiba mereka dengar satu suara nyaring dan mengaung luar biasa, disusul bentakan seorang perempuan tua, siapakah kau orang yang berani ganggu satu nona? Jangan turun tangan. Semua musuhnya bong tiap menjadi terkejut, malah musuh yang pegang tumbak gaet sudah loncat ke arah senjatanya, untuk jumput itu, kemudian mereka semua memandang ke arah dan mana suara datang. di antara remang-remang karena geklapnya lembah, mereka tampak satu pencetak perempuan, yang usianya sudah lanjut sekali, yang tangannya mcecekal kebutan suci hutrim, sedang menghampirkan mereka, serindak demi setindak. Musuh itu, yang sudah lama ikuti Owit Gok, ada mempunyai banyak pengayaman, ia mempunyai pandangan yang luas dari itu, ia bisa lihat bahwa si Niekow, pendeta perempuan, bukannya orang sembarangan, hingga ia tidak berani berlaku sembrono. Sutai Diami adalah seorang perempuan kengow yang jahat demikian ia berkata, kau lihat, dia telah jukai lenganku. Kita adalah orang-orang yang ditugaskan pembesar negeri untuk menawan dia ini. Sebagai orang suci harap Sutai tidak campur urusan kita. Di luar dugaan, keterangan itu bukannya membuat si Niekow tua undurkan diri, dia justru mendesak. Ngaco katanya dengan bengis. Di mana ada seorang nona begini muda dan manis menjadi penjahat? Dia punya luka melebihkan hebatnya lukamu. Sudah kau orang bikin dia pingsan, kau orang masih hendak turun tangan terlebih jauh. Jikalau kau orang bukannya bermaksud buruk, tentu kau orang adalah kawanan penjahat. Selagi berkata demikian, Niekow itu BRT indak mendekati. Tidak, itulah bukan kata muridnya O. W. T. Gok. Dengan mulutnya, dia menyangkal, diam-diam tangannya yang kinsiapkan tiga batang yang B. E. Piao, sedang tangannya yang kanan, geraki tumbaknya S. Yau T. C. Yau, menikam bagaikan ular menyambar, disusul sama sambarannya tiga batang Piao di tiga jurusan. Mereka terpisah dekat satu dengan lain, dan si Niekow tidak bersiap, maka si penjahat ini duga, pasti tidak akan berhasil. Apa yang terjadi adalah di luar sangkaan. Niekow tua itu tak dapat dipandang enteng, walaupun dia telah dibokong. Dia ada sangat jeli matanya, gesit gerak tubuhnya. Ketiga Piao. Melewati sasarannya, dan kebutan suci menyampak tumbak gaotan, atas mana, tumbak itu terlepas dari cekalan, terlempar entah kemana. Hebat adalah sampokan terlebih jauh dan ujung kebutan itu, mengenainya perlahan sekali, akan tetapi muridnya O. W. Gok rubuh dengan segera, tubuhnya rebah tidak berkutik lagi. Rombongan muridnya O. W. Gok ini terdiri dari lima orang, dengan yang satu rubuh, tinggalah empat orang. Mereka ini sementara itu sudah merangsek, tadinya untuk taati titah kawannya, yang sekarang untuk serang si Niekow tua. Hanya, belum sampai mereka datang dekat, sembari tertawa dingin, mereka lihat tangan kirinya si pendeta perempuan telah diayun ke atas, atas mana di dalam lembah segeralah terdengar suara nyaring dan mengaung seperti tadi. Menyusul itu, E. Antas terdengar suara keren dari si Niekow, katanya, kau orang cobakan rasanya Piau Bow Niekow. Perkataannya orang suci ini ditutup berbareng dengan menyambarnya Piau terhadap sesuatu dari empat penjahat itu tanpa mereka ini sanggup berkodaya, malah mereka seperti tak ketahui datangnya serangan, karena tak disangka, mereka pun lagi sanksikan suara mengaung. Lantas saja mereka rubuh. Kawanan tikus, kau orang rupanya tak ketahui aku. Tetapi apapun tentang Piau Bow Niekow, kau orang tidak pernah dengar kata si Niekow tua sambil tertawa, sesudah ia bikin orang tak berdaya. Kau orang sudah dengar suaranya Piau ku tetapi kau orang masih berani hendak melawan aku, maka taklah cukup apabila kau orang tidak diajar adat. Tetapi Buddha kita ada mahasuci dan kasih, dari itu Pinyai juga tidak inginkan jiwa kau orang. Sekarang pergilah. Niekow tua itu hampirkan empat orang, ia berikan dupakan enteng pada tubuh sesuatu dari mereka, yang rebah diam saja, atas itu lenyap perasaan sesemutan dan beku. Mereka, lantas mereka bisa geraki kaki tangan, terus mereka bangun berdiri. Sembari menotok jalan darah orang, sambil tertawa, si Niekow tua kata pula, Pinyai tinggalkan jiwa kau orang, tetapi ilmu silat kau orang tak dapat dipertahankan karena dengan itu kau orang biasa berbuat jahat. Baiklah kau orang ketahui, sejak sekarang ini, selanjutnya kau orang tidak bisa bersilat pula, kau orang tidak lagi bisa bekerja berat, maka kau orang haruslah jadi penduduk baik-baik. Dengan demikian, luka dalam tubuhmu tidak bakal kemat, tapi satu kali kau orang bersilat atau bekerja dengan memakai tenaga, dalam tempo tiga hari, luka dalammu bakal kambuh, kau orang bakal muntah-muntah darah dan ahimiyah binasa. Pinyai telah kasih peringatan pada kau orang, jangan langgar itu, atau kau orang jangan nanti sesalkan padaku. Nan, pergilah kau orang. Kawanan itu mati kutunya, mereka cuma manggur-manggut, lantas saja mereka ngeloyor pergi. Di antara mereka, orang yang bersenjatakan siau cuciok, yang pernah ikuti Owit Gok terlebih lama, dibikin sadar oleh kata-kata si Niekow tua. Memang, pada sepuluh tahun yang lampau, ia pemah dengar tentang senjata rahasia Piau Bouniecu, dengarnya dari satu supehnya, siapa, di masa muda pernah dengar lagi dari satu sahabatnya. Katanya ada satu Niekow yang tidak ketahuan asal usulnya boleh jadi datangnya dari Inlem, bahwa saban kali dia ini muncul, mesti ada orang jahat yang dapat bagian. Ada dibilang lebih jauh, di waktu bertempur, Niekow itu tidak pernah kelihatan ada gunakan genggaman, dia cuma mengebut dengan kebutannya, atau kalau dia gunai, melainkan senjata rahasia, yaitu Piau Bouniecu. Piau itu ada untuk menyerang jalan darah, saban kali digunakan, lebih dahulu kedengaran suaranya mengaung, baharu senjatanya menyambar sasaran, suara itu seperti juga tanda untuk orang bersiaga terlebih dahulu. Di samping itu di waktu gunakan Piau-nya itu, itu Niekow suka lepaskan dahulu satu Piau, ke arah atas, untuk disambar dengan sebatang yang lain, hingga kedua Piau bacentrok satu dengan lain, hingga ke suara nyaring sekali. Adalah biasanya, di waktu orang bertempur, apabila orang dengar suara Piau itu beradu, mereka mesti hentikan pertempuran, untuk si Niekow datang sama tengah, guna berikan pertimbangannya, apabila ada orang yang berkepala batu terhadap pertimbangannya itu, dia pasti bakal merasai akibatnya yang hebat. Kebutannya, atau Hutim, juga luar biasa. Kebutan itu lemas bagaikan segumpal bulu ekor kuda, akan tetapi, selagi digunakan, kekuatannya sanggup melawan pedang, sedang juga, orang tak ketahui, kepandainya menggunakan cabutan itu, entah ada kepandainya dari golongan atau cabang silat yang mana. Cabutan itu pun bisa digunakan sebagai pedang engkau heng kiam atau ruyung tengco apian, terutama sebagai alat untuk menyerang jalan darah. Ilmu menotok jalannya darah, biasanya, ada dua rupa. Tahiat atau memukul jalan darah, biasa memakai senjata poan keampit atau batang huncu e tiat yang kan, dan, tiam hiat, ialah menotok jalan darah, biasa digunakan dengan tangan kosong. Umpama Owit Gok, dia pandai tahiat, sedang liu kiam gim, tokohit heng dan lobu ye, menggunai tiam hiat. Beda daripada itu dua, kepandainya Niekow ini adalah hut hiat atau menutup jalan darah, karena senjata yang digunakan ada hutim atau kebutan. Ada tersiar cerita, pernah dengan seorang diri, dengan kebutannya, ia telah layani tiga puluh berandal yang liahai dan secemuwa berandal itu kena ia rubuhkan dan taklukan. Itulah kejadian pada sepuluh tahun yang berselang dan si Niekow, selewatnya itu, tidak pernah orang dapat lihat pula padanya. Laginya, dulu ia sudah berusia lanjut, maka orang percaya, ia sebenarnya sudah menutup meta. Siapa sangka, sekarang ia muncul secara tiba-tiba. Maka orang yang bersenjatakan tumbak gaet si Yau Cucu itu, sebagai kesudahan dari dikalahkannya, jadi sangat ketakutan, hingga mereka ngeloyor dengan mulut bungkam. Niekow itu antap orang angkat kaki, ia hanya dekati bong tiap, hingga ia lihat si Nona rebah dengan kedua meta meram, jalan napasnya sangat perlahan, sedang darah masih mengalir keluar dan lukanya. Ia lantas rabah dadanya, akan dapatkan jantungnya masih memukul, atas mana nampaknya ia berhati lega. Segera ia bekerja, ialah periksa luka dan obati itu dengan obat luka yang ia bekal. Bong tiap terus tak sadar akan dirinya. Di samping hajaran pada dadanya, ia pun telah keluarkan terlalu banyak darah, maka itu, meskipun sekarang darahnya itu dapat dicegah keluarnya lebih jauh, ia masih sangat lemah. Niekow tua itu kerutkan alis, akan tetapi, ia toh bersenyum. Dicarinya sukar tapi toh didapatinya begini gampang, kata ia seorang diri, dengan sangat perlahan. Untuk belasan tahun aku cari satu nona guna dia wariskan aku, kebetulan sekali, sekarang aku dapati dia ini. Dia tidak saja berbakat, tetapi juga sudah punya dasar dan dasar dari satu ahli, jikalau aku tidak ambil dia, kemana lagi aku hendak mencari? Tidak tempo lagi, pendeta ini membungkuk, akan angkat tubuh orang, buat dikasih naik atas bebokongnya, sesudah mana, ia bertindak meninggalkan tempat bekas pertempuran itu. Bong tiap tidak sadar, dia hanya merasa seperti melayang-layang di tengah udara, ketika akhirnya ia merasakan dirinya lega dan ia buka matanya, itulah ada di hari ke-6 sejak ia dikeroyok. Ia pun dapatkan dirinya berada dalam sebuah ruangan suci, karena di situ ada patung Buddha, api lilin memain memberikan bayangan, dan asap hiu bergulung-gulung mendatangkan bau harum. Di samping ia, satu, niyako tua sedang kebuti ia dengan perlahan-lahan segera, ia ingat bagaimana orang serang ia, ia rubuh, ia lupa segala apa. Apakah aku sedang mimpi? Tanya ia pada dirinya sendiri. Dan ia gigit bibirnya, atas mana, ia menjerit. Sendirinya. Ia merasakan sakit. Jadi ia bukan lagi bermimpi. Nona, kau belum sembuh jangan sembelarang geraki tubuh. Kata titik si niyako dengan perlahan, suaranya sabar. Kau juga tak boleh bicara. Kau rebah lagi beberapa hari, nanti kita orang pasang ngomong. Bong tiap menurutlah pun rasakan tubuhnya sangat lemah. Lewat lagi beberapa hari, Nona Liu sudah bisa turun dari pembaringan, ia bisa jalan dengan perlahan-lahan, maka akhirnya si niyako tua tuntun ia, untuk diajak keluar dari dalam trail, buat pergi ke karangan luar. Tak kala itu ada di permulaan musim panas, salju telah lumer, serangan angin tidak mendatangkan hawa dingin, setbaliknya, bawa udara ada berkersi dan menyecegarkan, hingga Bong tiap merasa hatinya terbuka. Ia sangat ketarik sama pemandangan jendah di luar kuil itu. Tempat apakah ini akhir-akhirnya ia tanya. Inilah suiwan yang berada jauhnya, tiga ribu li dari buit, sahut si pendeta percempuan sambil kesenyum. Fan ada daerah di luar perbatasan, ialah tepinya sungai Taihak Hau. Kau habat itu gundukan tanah dengan rumputnya yang bijau? Itu ada kuburannya Ong Chiaw Kun, si juwita kenamaan. Di sini biasa tumbuh rumput putih, melainkan itu kuburan rumput hijau, maka juga dinamai C.E. Tiong, atau kuburan hijau. Bong tiap tidak pemah merantau, ia bersekolah sedikir, ia hanya utamakan ilmu silat saja, dari itu, pemandangannya ada cupat, maka sekarang ia menjadi kagum dan ketarik hati. Keadaan di sini masih tidak aneh, kata si Nia Kou. Sembari bersenyum melibat kekagumannya itu. Aku punya sucou, di Mongolia dan Tibet. Sama sekali telah dirikan tiga buah kuil, ialah satu di I.E. Soh Chiaw Beng di Mongolia luar, satu di Cip Sipiun di Tibet, dan yang ketiga ialah kuil ini. Lantas si Nia Kou ini tuturkan tentang musim atau hawa udara di Mongolia dan Tibet, tentang gunung di Tibet, gunung Himalaya, hingga si Nona jadi semakin ketarik hati. Nona, apakah kau hendak turuti aku menyaksikan itu? Tanya ia kemudian. Tentu. Kenapa tidak sahut si Nona? Aku tidak takut udara dingin. Selama di KHO KC Epo, sekalipun di musim dingin, bersama-sama suheng aku biasa menggayuh perau di dalam muara. Menyebut seng suheng dimaksudkan hemeng, air mukanya si Nona menjadi guram dengan tiba-tiba. Ia jadi ingat pada pertempurannya di buit, pada urusannya sendiri. Ia toh lagi ikuti toa suhengnya akan pergi cari ayahnya di utara. Hanya aku tidak bisa turut sekarang juga, ia lekas menambahi, suaranya perlahan. Sekarang aku hendak cari ayah di Jiat HOO, dan hendak cari juga kedua suheng. Nia kau itu usap-usap rambut orang. Nona, kau kasih tahu aku, kata ia, dengan sikap tetap lemah lembut. T, siapa itu ayah kau? Kau harus ketahui, sekarang ini kau belum bisa jalan, apapula untuk pergi ke C Jiat HOO yang ada ribuan lijauhnya. Kau belum tahu tentang bagaimana aku telah tolongi padamu. Kau telah terluka parah, kau sudah keluarkan terlalu banyak darah, maka kau perlu beristirahat di sini, sedikitnya lagi satu bulan. Lebih baik kau tuturkan aku tentang hal yahualmu, barangkali aku bisa bantu pikirkan dayanya. Bong tiap tidak berkeberatan akan tuturkan urusannya. Tentang ayahmu, aku pemah dengar, kata si pendeta. Setelah berdiam sekian lama. Sudah tiga atau empat puluh tahun aku tidak pemah pergi ke Kuan Lwee, keadaan di sana ada asing bagiku. Kalau ayah dan suheng kau terancam bahaya, baiklah, aku nanti cari tahu tentang mereka, kau beristirahat di sini, aku nanti pergi, hui siu boleh layani kau. Hui siu ada orang Mongolia, aku terima ia di sini untuk kerjakan ini dan itu, ia pemah pelajarkan juga ilmu silat kasar-kasar. Di hari kedua, benar-benar Nye Kou tua itu telah berangkat menuju ke jiat H.O.O., Yahal. Hui siu sudah tua dan kurus, dilihat dari romannya, ia ada terlebih tua dari si Nye Kou, akan tetapi menurut pembilangannya, Nye Kou itu lebih tua daripada ia sedikitnya, 30 tahun. Bong tiap masih belum tahu halnya si Nye Kou tua, ia tanyakan itu pada Hui siu, pada Nye Kou tua itu. Cuma urusan ayahnya bikin Nye Kou sanksi. Kau telah banyak ikuti sutai begitu banyak tahun, niscaya kau tidak lemah lagi, kata ia kemudian pada Hui siu. Apakah diperlihatkan aku satu atau dua jurus mana aku berat risahut Hui siu? Aku belum berarti. Bong tiap tidak puas. Ia hunjuk alemannya. Kau bilang kau sayang aku, tapi untuk bersilat saja kau tidak mau, kata ia. Memang Hui siu pernah bilang, ia sayangi si Nona. Sudah puyuhan tahun ia ikuti sim jiat, ia senantiasa bersendirian saja, sekarang ia dapat tibong tiap secara bagai kawan, ia gembira. Bukan main. Ia tak dapat tolak lebih jauh Nona itu, ia sendiri pun lagi bersemangat. Men, kata ia, yang terus ajak si Nona ke pekarangan di ikwa ruangan pendopo, di mana ia hampirkan satu pohon sebesar pelukan. Itu ada pohon hoa yang kuat kekar dan ule terhadap serangan es dan salju. Nona, kata ia, seraya ia tunjuk pohon itu. Aku tidak punya kepandayan lain kecuali sedikit tenaga. Kau lihat. Ia hampirkan pohon itu, untuk dipeluk, baru ia keluarkan tenaga apia, untuk dipakai menggoyang, atau daun-daun lantas rentok, meluruk turun. Cukup sebegini, kata ia kemudian. Kayau aku bikin rusak, bila nanti sutai pulang, dia bakal tegur aku, ia pun bersenyum. Bong tiap jadi kaget dan kagum. Bukan melainkan daun pohon, yang rontok jatuh, juga batangnya, telah memberikan bekas-bekas kedua telapakan tangan dan lengan, dalamnya kira-kira tiga dim. Itu adalah buah hasilnya kepandayan meklatih tenaga Kim Kong Chiu atau Tia Si Chiang. Kemudian keduanya bicara pula, sekali ini, Hui Siu kasih tahu kenapa dia tahu si Mojiai Bamiat ambil si Nonascah bagai muridnya. Pemah aku tanya sutai, bekera apa usianya, dan kenapa ia nampaknya tidak jadi tua. Aku nyatakan, apa sutai ada mempunyai ilmu panjang umur hingga tidak bisa meninggal dunia, demikian katanya. Atas pertanyaanku itu, sutai tertawa, ia jawab, mana aku mengerti ilmu tak jadi mati. Tubuhku sehat disebabkan aku berlatih silat. Toh ada orang tani biasa, yang makan usia sampai seratus tahun lebih. Aku baru mendekati seratus tahun. Selama beberapa tahun ini, aku juga sudah merasai perbedaan. Orang mesti menutup mata, ilmunya Buddha pun tak dapat tolong membebaskannya, sutai menghela nafas ketika ia menambahkan, aku bakal. Jadi lilin yang akan habis sumbunya, hanya aku belum puas karena kepandaianku belum ada orang yang bakal mewarisinya, aku belum dapat murid yang aku cari, selagi mengucap demikian, sutai nampaknya ia isu. Karena kata-katanya sutai itu, aku percaya dia tidak bakal loloskan kau, nona. Maka itu, aku anggap kau beruntung sekali. Mendengar itu Bong tiap jadi girang berbareng heran, ia gembira sekali. Bagaimana girang untuk jadi muridnya Simjiee dan perolahkan kepandaian yang tinggi? Hanya di samping itu, ia bingung juga. Bagaimana bila ia dengar kabar halayahnya? Apa bisa ia berdiam di kuil itu tanpa pergi sambangi ayahnya? Bagaimana bila si Niekou tua itu paksa untuk ia berdiam di sini? Sementara itu, Simjiee telah kembali setelah beberapa hari kemudian. Bekir sama ia, ia ada bawa kabar yang mengejutkan. Itu adalah peristiwa hebat di gedungnya keluarga Soh, tentang pertempuran di Cenggan pahlawan-pahlawan istana Ceng, hingga karenanya, pemerintah Boan telah keluarkan titah penangkapan untuk Liu Lookausu dan kawan-kawannya, antaranya si orang Liao Tong. Karena itu, entah kemana menyingkirnya Kiam Gim. Karena itu, baiklah Kas Cendiri turut diamkan diri, kata Simjiee pada si Nona. Bong Tiap menurut. Karena ini, dengan sendirinya, ia telah jadi muridnya si Niekou tua itu. Selang satu bulan, sesudah ia semibuh benar, ia mulai diberikan pelajaran silat. Sekarang ia dapat pelajaran dari kaum Sian Cong. Itulah ada warisannya Tatmo Sian Soch dari zaman Lempak Tiau, Kerajaan Selatan dan Utara, semasa Kaisar Liangbo T.E. Menurut Centa, ketika dengan mengarungi lautan, Tatmo Sian Soch datang ke Tiongkok di mana ia berunding dengan Kaisar Liangbo T.E. Karena tak cocok pendapat, ia lantas berangkat ke kuil Siaw Lemsiee di atas gunung Siong San, di Provinsi Ho'alam di mana, untuk sepuyuh tahun, ia duduk. Bekes Medi menghadapi tembok, hingga ia berhasil membangun pelajaran agamanya, hingga ia dipandang sebagai I.E.I. Uhur pertama di Tiongkok tentang agamanya itu. Tatmo Sian Soch tidak cuma faham agama Buddha, ia juga pandai silat dan karang dua buah kitapi Ekin dan Siswi. Sekarang Sim Jie turunkan kepandainya kepada Bong Tiap, malah ia wariskan juga P.E.U.B.O.U.N.I.E. Chu. Untuk ini, Nona Liu bisa belajar dengan cepat, karena ia sudah punya dasar Kim Chiep Yau. Pun pelajaran pedang cepeh Lian Peng Goheng Kiam, Bong Tiap dapati secara lekas, karena ilmu pedang itu hampir bersamaan dengan Tai Ke Kiam. Tanpa merasa, 3 tahun telah lewat, sejak Bong Tiap berguru pada Sim Jie Sin Nie, selama itu, siang ia belajar silat, malam ia yakinkan surat, dengan begitu, ia jadi peroleh kepandaian berbareng. Sim Jie juga pemah ajak muridnya ini berlari-lari di tanah datar dan Mongolia dan liat ya mau, pelaga garam dari Tibet, hingga cemandangannya si Nona jadi luas. Tapi walaupun semua itu, di waktu malam, apabila pikirannya secadang melayang, Nona ini seperti terbayang dengan Roman ayahnya, Romanya Hemeng dan Buyit, kedua Suhengnya itu. Tiga tahun bukannya tempo yang lama, akan tetapi, suasana telah berubah, seperti betenda bertukar bintang berpindah. Dan hikayatnya Tiongkok sudah mencengikuti kacenanya. Kaum Gihau Otoan sudah turun tangan tentaranya delapan negara asing telah meluruk ke Pak Hia. Gerakan Gihau Otoan dari Cochang Teng telah jadi cemikian berpenganir hingga Sun Buyok Hian dari Soatang tak bisa tak akui sebagai gerakan rakyat jelata, melainkan di matanya rombongan paderi tukang sebar agama Kristen, Mereka dipandang sebagai pengacau, pembuat huru hara. Demikian di Duta Amerika sudah paksa pemerintah Boan tukar Yogyan. Pemerintah Boan jerih terhadap Gihau Otoan, tenaganya dia ini melulu hendak dipakai buat menghadapi pihak asing, dari itu, tidak sedikit juap pihak Boan merasakan sayang. Begitu permintaan Duta Amerika diterima baik, Yogyan ditukar dengan Wan Syeke si tukang jaga besar-besaran. Wan Syeke ada dari golongan penjilat asing, ia pun ada mempunyai pasukan prive yang kuat. Setelah sampai di Soatang, ia lakukan penindasan kejam, hingga kaum Gihau Otoan jadi tercebur dalam lautan darah. Kekejamannya Wan Syeke membangkitkan perlawanan hebat dari pihak Gihau Otoan. Dalam peperangan di Soatang itu, Chuhang Teng telah dapat kebinasaan, tapi gekrakannya bekor tambah hebat, hingga ada cerita burung yang berbunyi, sesudah dapat binasakan si telur kurakura Wan Syeke, baharu kita orang dapat makan nasi. Selagi Gihau Otoan di Soatang bergulat, kawannya di Tikli pun maju ke Tianjin. Chong Tok Jolok telah lakukan perlawanan keras tapi ia terdesak, Kota Tok Chiu kena dirampas, malah Liyong Chia, ialah kereta naga dari ibu suri si Taihou, telah kena dibakar musnah. Karena ini, seperti Yokian, Jolok terpaksa akui Gihau Otoan sebagai gerakan rakyat yang sah. Setelah Chuhang Teng binasa, ia digantikan oleh Lilei Tiong, orang sebawahannya yang tadinya ada bekas sebawahan dari Teng Hock Chiang, satu orang peperangan pemerintah Boan. Lilei Tiong memasuki Gihau Otoan sesudah dalam kalangan Gihau Otoan ini ada rombongan-rombongan yang anti-pemerintah Boan, yang menunjang pemerintah Boan itu, dan yang memelai juga. Chuhang Teng sendiri masuk golongan yang bantu Ceng Tiau untuk membasmi bangsa asing, Hu Ceng Bia Tiang. Tapi Lilei Tiong ini, kemudian kena disiasati juga oleh ibu suri si Taihou. Dasar ia ada bekas punggawah Boan. Liu Kiam Gim telah memasuki Gihau Otoan pada tiga tahun yang lalu, satu karena ia setujui gerakan itu, kedua dengan begitu ia bisa menyingkir dari tangannya pemerintah Boan, yang hendak bekuk ia. Ia masuk bersama-sama loh Bo Cuyye, tetapi Bu Ye tidak demikian sungguh-sungguh seperti ia, karena hatinya Bu Ye ada tawar sesudah ia dapat pengalaman yang tak memuaskan dalam kalangan Chit Seng Ho Ye. Bu Ye susul gurunya sesudah ia putus asa mencari Liu Bong Tiap. Dan Kiam Gim datang pada Chuhang Teng setelah ia sambangi istrinya di Soasai. Hang Teng binasa belum lama sejak datangnya Bu Ye. Kemudian Bu Ye undurkan diri, sebagai alasan, ia kemukakan niatnya mencari Bong Tiap lebih jauh. Kiam Gim juga tidak lupai gadisnya, tapi karena urusan negara ada lebih besar, ia masih tetap dalam Gihau Otoan, malah Bu Ye ia pesan, murid ini berhasil atau tidak cari Bong Tiap, dia mesti lekas kembali. Dalam perjalanannya ini, Bu Ye tidak terlalu menen perhatian pemerintah Boan, sebab pemerintah itu lagi repot dengan gerakannya Gihau Otoan. Maka itu, dengan tunggang seekor kuda, Bu Ye dapat kemerdekaannya. Ia kembali ke dalam dunia perantauan. Sembari cari Bong Tiap, ia mampir di P.O. Teng. Dismi ia hendak wujudkan pesannya susoknya Teng Kiam Beng, untuk ia jadi ahli waris dari Tai Kek Pei. Dalam hal ini, seperti diketahui, ia terdesak oleh burunya, oleh Chiong Hei Peng dan Tokohit Heng, kalau tidak, pasti ia tetap mcenolak. Untuk ini, Liu Kiam Gim dan Tokohit Heng tidak bisa turut meresmikannya, cuma Hei Peng seorang yang bantu merekoki, mce ngurusnya. Siapa tahu, urusan pengangkatan ahli waris ini sudah terbitkan gelombang. Murid-muridnya Teng Kiam Beng ada campur aduk, di antara mereka itu, yang boleh diandalkan ada Kim Hoa dan Lui Heng berdua, tetapi Kim Hoa lemah dan tak bisa jadi kepala, dan Lui Heng bertabiat keras, ia tak bisa bikin saudara-saudaranya tunduk terhadapnya. Murid-murid itu tidak puas tempoh lho Bu Yee muncul dengan tiba-tiba. Menjadi pemimpin mereka, mereka kasak kusuk. Bu Yee tidak dikenal, kira bagaimana dia mendadakan jadi kepala. Laginya, tidak ada bukti dan kiam beng, siapa mau lantas percaya habis. Laginya kiam BCNG berseisi dengan Hoa Peng, siapa mau lantas percaya ketua Heng Ie Pei Mi. Dan ketiga, Bu Yee pun belajar dari tokohit Heng, maka pelajarannya bukan lagi pelajaran asli dari Tai Kek Pei. Kim Hoa dan Lui Heng suka terima Bu Yee, tetapi yang lain-lain tidak. Karchena Merchka berdua tak dapat lawan desakan saudara-saudara mereka, Merchka tidak berbeda ya. Tentu saja, Bu Yee jadi kebogahan dan tak enak hati, sedang Ciong Hei Peng jadi mendongkol. Hanya, dia pun mati daya. Dia tidak bisa kasih bukti untuk pesan terakhir dari Kiam Beng perihal pengangkatan Ah Yee Warisi IU. Akhirnya, Karchena ia tidak sedih paksakan DNI, Bu Yee hiburkan Hei Peng, ia bicara sedikit sama murid-muridnya Kiam Beng, lantas ia undurkan diri, ia angkat kaki. Sejak itu, tanpa kepaya, murid-muridnya Kiam Beng jadi kacau, sampai kemudian Teng Hiau, putkeranya Kiam Beng, pulang dan bereskan mereka. Sekarang Bu Yee bikin kerjalanan melulu untuk Bong Tiap. Ia telah pergi ke empat penjuru, sampai pun ke Sintek dan Bu Ip. Sebegitu jauh, ia tidak proyek hasil, sampai kemudian, secara kebetulan, ia dengar salah satu muridnya Owe Tegok, murid yang pernah rasai Piau Bouniecu dari Simjie Sinnie, cerita pada kawannya Hal Sinona, yang mereka kepung, kena ditolongi Nieko luar biasa itu. Orang ini, dalam takutnya, tidak berkrani sebut namanya Simjie. Maka untuk mencari tahu, Bu Yee mesti cari beberapa orang tua, guna dimintai kekrangannya. Begitulah ia dengar hal Simjie yang kesohor pada empat puiuh tahun yang larmpau, yang kemudian undurkan diri, entah kemana, hanya orang duga ia tinggal kesunyikan diri di tanah datar dip kebatasan. Karcna ini, Bu Yee menuju ke tapal batas. Adalah, pada suatu hari, ia sampai di tepinya sungai Taihak Hau. Ketika itu sudah maghrib dan angin sedangnya meniap keras. Dalam cuacar cemang-cemang, Bu Yee berjalan antara pohon rumput yang cebal dan tinggi. Ia jalan cepat, sampai di depan sebuah tanjakan bukit. Di sebelah depan ia, masih jauh, ia lihat cahaya kelak-kelik. Ia sedang jalan derpgan asiknya, tiba-tiba ia rasai sampokan angin, lantas punjak kirinya seperti kena ditekan orang. Ketika ia segeram cenol, ia tampak bayangan berkelebat, terus lenyap dalam gombolan rumput, yang bergoyang-goyang. Lantas ia pun menyerang dengan piau, tetapi bayangan itu sudah lenyap, suaranya pun tidak terdengar. Apakah dia itu manusia Bu Yee pikir? Itu ada satu gerakan sangat cepat. Ia telah belajar silat sejak umur tujuh tahun, sama sekali ia belajar buat kira-kira 26 tahun, malah gurunya sampai dua dan ia sudah dapatkan juga intiong kye punya ilmu poan seng tengki atau mendengar suara mengenal senjata, jikalau perbuatan barusan ada perbuatan manusia, sungguh aneh. Maka akhirnya, ia mau anggap matanya sedang kabur. Sedangnya pemuda ini berpikir keras, tiba-tiba ia rasai pundaknya ada yang tekan pula, sekali ini, pundak yang kanan, malah sekarang, dari samping kupingnya ia dengar ajakan, mari ia ada seorang yang berpengalaman, dengan garapan ia bisa melesat ke kanan, untuk terus hunus pedangnya, apa mau, ketika ia bikin gerakan demikian, tangannya kenarabah hanya sarung pedangnya pedang langgin kiam, yang sudah kosong. Maka sekarang, ia terperanjat bukan main. Akan tetapi, sekelagi demikian, di hadapannya segera terlihat satu niyeku tua yang berjubah hitam, di tangan siapa ada tercekal sebatang pedang panjang, yang berkilau-kilauan. Hi, bocah, di sini tak dapat orang sembelarangan menghunus pedang berkata niyeku itu, sembari bersenyum dan kakinya bertindak. Di sini ada tempat kediaman Buddha yang tidak boleh mendengar suara alat senjata saling beradu. Bukan main herannya Buye akan kenali pedangnya, dalam kaget dan heran, ia segera insyaf bahwa niyeku ini mestilah simjie sinnie yang kesohor, yang ia sedang cari, sebab kalau tidak, di mana ada jam pendeta perempuan yang begini liuhai. Oleh karcina itu, ia segera maju menghampirkan. Eloo ciampuwe, maaf, berkata ia seraya memberi hormat dengan menjura dalam. Teocu adalah loe Buye. Teocu mohon tanya, apakah Nona Liu Bong tiap ada di sini? Niya Kou itu berhenti bertindak, ia mengawasi dengan tajam. Pernah apamu Liu Bong, tiap itu ia balik tanya, tapi sambil tertawa. Nona Liu itu ada socmoainya Teocu, jawab Buye dengan sikap sangat menghormat. Eloo ciampuwe telah tolongin ona itu, maka juga Teocu telah datang kemari, pertama-tama untuk mengaturkan terima kasih, kedua untuk mohon bertemu dengannya. Kau benar-benar bersungguh hati, berkata Simjie sambil tertawa. Kau sampai mendapat ketahui yang aku telah bawa Nona itu kemari. Memang aku pernah dengar Bong tiap bilang, kau adalah Toa Suhengnya, yang berkepandaian tinggi luar biasa, dari itu, begitu melihat kau, aku menduga pada Raujaku lantas mencoba-coba, pemiataj kau betul-betul lihai, habis berkata, Simjie angsurkan pedang pada Buye. Simpan ini baik-baik kata ia yang pun kembalikan benkrapa barang Kim Chiepiau pada Buye. Buye bingung. Baharus sekarang ia ketahui, di luar yangit ada langit, di luar orang ada orang. Iyalah, orang lihai tidak ada batasnya. Sekarang, marilah, Simjie berkata pula, dengan undangannya. Buye manggut, ia lantas ikuti pendeta perempuan ini. Jalanan ada dari tepi sungai menuju ke tanah datar rumput, lalu cendaki bukit yang pecunuh batu bakran cuka warna, hingga kelihatan cahai kelak-kelik makin lama makin dekat, hingga cemudian bocuyai tampak, di tengah bukit mi ada sebuah kuil dari mana api terlihat, iyalah dari tengiol ceng yang digantung di depan rumah berhala itu. Adakah ini kuil Sutaibuye tanya? Ya, inilah tempat bernaung Piniye, sahut Simjie, yang bahasakan diri Piniye, si pendeta percempuan yang miskin. Segera ia awasi pemuda itu, dan ia tanya, mana kudamu? Orang Shilawi ini memakai sepatu piranti menunggang kuda. Buye keihatannya masgul, tetapi ia bersenyum. Pada beberapa hari yang lalu, teucu diserang angin dan hujan pasir, hingga kita tersesat, sahutia. Untuk dua hari kita tak peroleh air, manusia masih dapat bertahan, binatang tidak, kudaku itu mati kehasan. Simjie tertawa. Gurun pasir di sini masih tidak terlalu menakuti, katanya. Jikalau berada di Mongolia luar dan kau diserang badai, sebentar saja kau bisa ditumpuki pasir hingga mcuja digundukan. Kuda kau pasti ada kuda dari Kuan Lwee, yang tak biasa jalan di padang pasir dan tak tahan berdahaga, maka baharu dua hari tak makan dan minum, dia binasa. Tunggu sampai kau berangkat, aku nanti carikan kau dua ekor keledai jempolan. Diam-diam Mwee bergirang. Nia Kowini menyebut dua ekor keledai. Di dalam hatinya, ia kata, dia rupanya telah ketahui maksud hatiku, dia centu akan antap bong tiap ikut aku. Sementara itu, Mekrchka sudah sampai di depan kuil, Simjie hampirkan pintu dan ketok-ketok itu. Tiap-tiap, ada tetamu, kenapa kau tidak lekas menyambut demikian katanya. Baharu ucapkan itu habis atau sebagai gantinya, di dalam terdengar tindakan kaki yang berlari-lari, disusul sama suara yang nyaring halus, suhu, siapa itu? Bagaimana ada tetamu datang kemari? Jangan suhu dustakan aku. Buya kenali baik suara itu, tapi sekarang, ia agaknya merasa rada asing. Pun berpikir, sudah sekian lama kita berpisah, adalah dia masih pikirkan suhengnya hatinya Bo Chuiye tegang sendirinya.